Menjadi driver mobil online sekarang adalah profesi yang banyak diminati. Bahkan ada juga mereka yang sebenarnya sudah bekerja di bidang lain, namun menyambit jadi driver taksi online saat akhir pekan atau selepas pulang kantor. Apalagi melihat orang-orang di zaman sekarang, yang mau kemana-mana gak mau ribet dan menghindari macet. Tentu saja, kesempatan ini menjadi ladang cuan. Namun, tetap saja, untuk bisa menjalankan pekerjaan ini, mobil yang dipakai juga harus nyaman ya, karena kalau tidak, siap-siap aja deh dikasih reti rendang sama customer. So, buat kamu yang kepikiran ingin mencoba profesi ini, kita ada rekomendasi mobil yang cocok di Top 5 Pilihan Mobil Buat Ngedriver Online. Toyota Avanja dan Daihatsu Xenia Kedua MVP kembar sejuta umat ini bisa jadi pertimbangan bagi kamu yang ingin memulai profesi sebagai sopir taksi online. Dengan bermodalkan kabin yang luas dan nyaman, tentu cocok untuk mengangkut penumpang hingga lebih dari 3 orang. Konsumsi bahan bakar kedua tipe tersebut juga tergolong irit jika dipakai untuk di daerah perkotaan. Sehingga, kamu tidak perlu pusing memiliki biaya bensin. Pilihan tipe yang cukup banyak tergantung dari kapasitas mesin hingga berbagai teknologi yang diusung. Untuk Toyota Avanja, kamu bisa memilih tipe paling murah yaitu 1,3 EMT dengan harga 228,3 juta rupiah. Kemudian dari merek Daihatsu Xenia, kamu bisa memilih tipe 1,3 MMT yang dibanderol 212,2 juta rupiah. Suzuki R3 Suzuki R3 juga bisa jadi pilihan menjadi armada taksi online. Memiliki interior yang luas dan nyaman sangat cocok untuk digunakan. Soal efisensi bahan bakar, Suzuki R3 juga termasuk kendaraan yang irit, apalagi untuk digunakan di area perkotaan. Jadi, kamu tidak perlu ambil pusing menyisikan biaya besar untuk membeli bensin. Untuk harganya, Suzuki R3 paling murah merupakan tipe GAMT yang dibanderol mencapai 220,7 juta rupiah. Honda Brio Satya Honda Brio Satya terhitung mungil untuk ukuran mobil Matic dengan transmisi CFT 5 Speed. Meski berukuran mungil, tenaga dari mobil ini terbilang ciamik sehingga pas untuk jadi taksi online. Konsumsi bensinnya pun tak terlalu boros. Brio Satya dibekali dengan mesin berkapasitas 1,2 liter dengan tenaga yang dihasilkan sebesar 90 PS pada 6.000 RPM. Harga jual mobil ini juga murah, yakni sekitar Rp 151 jutaan dengan dilengkapi fitur keamanan yang memadai pula. Daihatsu Sigra Daihatsu Sigra memiliki keunggulan yang cocok banget bagi driver online. Mobil ini dapat mengirip BBM dengan mesin 1.000 cc 3 silinder serta mempunyai kapasitas yang besar dengan 7 setters. Interiornya yang menarik juga mumpuni untuk memanjakan penumpang. Harganya saja juga tergolong relatif murah, yaitu Rp 100 jutaan. Wuling Convero Satu lagi mobil yang cocok untuk digunakan sebagai armada taksi online adalah Wuling Convero. Merek asal Cina ini menawarkan sebuah mobil MVV yang mampu mengangkut 8 orang penumpang serta memiliki kabin yang luas dan nyaman. Soal kriterianya, Wuling Convero termasuk dalam kategori yang hemat bahan bakar. Apalagi, untuk digunakan sebagai armada taksi online, kamu tidak perlu gelisah bensin akan cepat habis. Untuk harganya, Wuling Convero dibanderol Rp 165,8 juta yang merupakan tipe 1,5 dB Nah, itulah dia pilihan mobil buat nge-driver online. Pada intinya, apapun jenis mobil yang kamu gunakan, kenyamanan dan kebersihan menjadi kunci utama bagi customer. Karena sejumlah customer memiliki karakter berbeda. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini. Like and share ke teman-teman kamu. Plus, jangan lupa tinggalkan opini kamu ya, agar kita bisa saling upgrade informasi terbaru. Oke, see you on next video. Sampai jumpa di video selanjutnya.